Intro Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Grizzy GD Dan di video kali ini gue bakal bantu kalian untuk melakukan profit dari Silkworm Salah satu metode profit yang menurut gue tuh bagus banget Tapi banyak orang yang takut karena Ya karena mereka gak tau aja gitu caranya tuh gimana Apakah profit, gimana cara profitnya, berapa profitnya dan segala macam gitu Jadi di video kali ini gue bakal bantu kalian Jadi kalian tuh bisa menjadi petani Silkworm yang handal teman-teman Gue sendiri juga udah pernah farming Silkworm Sering banget mungkin ya gak terlalu banyak sih Baru paling 10x 10 round gitu ya Tapi ya gak ini gampang banget teman-teman Serius ini salah satu alternatif yang bagus banget bagi kalian Yang merasa capek banget collect tackle, ATM, sign station Ataupun malas nge-break teman-teman ya Jadi ini profitnya tuh jangka panjang Gak terlalu lama sih paling 3 minggu doang waktunya Dan profitnya tuh mantap menurut gue Salah satu yang menurut gue Provider terbaik lah di Gorotopia Oke jadi kalau selalu bebas Langsung kita kasih aja komentar lainnya Dan gue bakal jelasin dari letil yang perlu kalian tau Oke jadi gue bakal boleh dengan jelasin Barang-barang atau informasi-informasi penting Yang perlu kalian tau seputar Silkworm teman-teman ya Nah jadi Silkworm ini yang pertama adalah Sebuah provider Tapi dia tuh gak permanen begitu Dia gak kayak Sign station atau tackle Bisa di collect setiap hari Sampai ratusan tahun ke depan juga masih bisa teman-teman Enggak ya Nah jadi untuk Silkworm ini Dia tuh cuma tahan sekitar 20 hari Kalau kalian rajin kasih makan oke Kalau dia kalian gak kasih makan Kalian lupa kasih makan 2 hari atau 3 hari gitu Dia bisa meninggal Jadi pastikan kalian Kalau bisa set alarm gitu setiap hari Jam berapa gitu kan Untuk kasih makan begitu Nah jadi Silkworm kalian bisa dapetin di store 7.000 gems Kalau enggak kalian bisa beli sama orang lain Kalau jujur sekarang harganya 4 while each Kalian bisa cari di Buy Silk Ataupun di DCI Hemo Nanti DCI Hemo Linknya gue bakal taruh di bawah teman-teman Di pin komen Santuy aja kalian tinggal klik Masuk join gratis teman-teman Oke Jadi setelah itu Silkworm tuh Dia perlu makan dan perlu minum teman-teman Jadi seperti yang gue jelasin tadi Pertama gue bakal jelasin dulu Cara untuk menghitung Atau mempersiapkan makanan ya teman-teman Nah jadi jumlah makanan atau minuman Maksudnya dua-duanya ya Minuman dan makanan Yang perlu kalian siapin tuh adalah 23 Dikali jumlah worm kalian teman-teman Contohnya Kalau kalian punya 10 worm Bang gue punya 10 worm Butuh makannya berapa bang? Tinggal 23 dikali 10 aja teman-teman Kenapa 23 bang? Kenapa pake angka 23? Karena Waktu hidupnya Silkworm tuh 20 hari teman-teman Dan di hari pertama Itu biasanya bisa dikasih makan 2-3 kali gitu ya Jadi totalnya mungkin sekitar 23 kali Atau 22 kali sudah cukup teman-teman ya Ini juga termasuk minumannya ya Tinggal dia perlu 1 kali makan dan 1 kali minum Setiap hari minimal Dan kayak gitu aja Kalau jumlah makanan Sorry kalau tipe makanan itu Tergantung warna apa yang pengen kalian Dapatin teman-teman Sesuai yang gue jelasin disini ya Kalian tuh perlu cek dulu makanan apa Untuk masukkan warna yang kalian inginkan Misalnya kalian bilang Bang gue pengen Silkworm warnanya merah bang Gue kasih makan apa? Kalian harus cari makanan yang bisa hasil warna merah teman-teman Contohnya tomato ya Tomat-tomat Nanti link untuk list makanan-makanannya Gue bakal taruh di pin komen juga nanti sekalian Di grow wiki teman-teman ya Dia ada Pokoknya nanti gue taruh linknya di bawah kan Tinggal klik aja lah Gampang punya Ada listnya semua warna yang kalian butuhkan pokoknya Nah jadi Ini juga gue perlu ingatin Kalian perlu siapin sedikit antidote Untuk jaga-jaga teman-teman Tenang aja nanti gue bakal tunjukin semuanya Gue perlu siapin dulu si wormnya Kasih gue waktu sekitar 10 menit atau 15 menit teman-teman Gue balik lagi teman-teman dan kita bakal Mulai profitnya gitu ya Nah jadi kalian bisa lihat disini Gue bakal buat dengan 50 si worm Ingat kalian gak harus punya 50 Kalian boleh 20, 30, 100, 200, 300 Terserah teman-teman ya Sesuai dengan modal kalian aja Gak ada batas ya untuk si worm ini Menurut gue Ini adalah salah satu provider Dimana mau berapapun WL yang kalian punya Gak masalah jumlahnya teman-teman Mau banyak mau sedikit Terserah kalian lah pokoknya ya Soalnya harvest sehari sekali dan itu kampang banget lah Nah jadi kalian mungkin bakal nanya juga Bang katanya perlu makanan bang Kok disini cuma milk doang Kok cuma minuman doang bang Nah teman-teman Jadi gue perlu jelasin sedikit Untuk kasus gue gitu ya Nah jadi gue bakal buatin Si wormnya tuh jadi warna putih gitu Nah kalau untuk warna putih Makanan dengan minuman yang paling murah Sudah pasti egg dan milk teman-teman ya Kalian kalau beli defending machine 200 pro L Kalau beli sama farmernya tuh Bisa dapat 400 pro L Kalau mau beli banyak teman-teman ya Nah jadi yang uniknya Dari Sil worm yang white ini teman-teman Milk tuh bisa dipakai sebagai minuman dan makanan Begitu Jadi kalian gak perlu Ribet-ribet mikir Mau makan apa Mau minum apa Gak perlu teman-teman Kasih milk doang Udah pasti jadi warna putih Ini gue kasih contoh teman-teman Bentar ya Gue place dulu ini sil wormnya Satu worm tuh muat 40 sil worm Jadi kalau kalian punya 400 sil worm Kalian butuh 10 worm ya teman-teman Dipisah gitu Ini gak cukup tempat Bentar teman-teman Gue taruh 6 lagi gitu ya Taruh aja di atas sini kali ya Cari platform bentar gitu Hmm Dan by the way teman-teman Kalian pastikan ya Sil wormnya kalian mau buat tuh apa teman-teman Soalnya Kalau kalian gonta ganti warna di tengah jalan Itu gak bakal Efektif teman-teman Nanti kalian banyak dapat grey Grey itu paling murah ya Jadi kalian tuh setiap kali mulai Kalian harus tentukan dulu Gue pengen Misalnya gue pengen world ini warna merah semua Atau warna kuning semua Harus passin semua teman-teman ya Harus Udah pasti punya lah Nah jadi ini gue tunjukin teman-teman ya Untuk milk Itu tuh bisa jadi makanan dan minuman Jadi biasanya sil worm di hal yang pertama tuh dia makan 3 kali Minumnya 3 kali teman-teman Nah jadi kalau kalian cuma milk doang yang warna putih ya Kalian tuh tinggal kasih milk 6 biji doang teman-teman Dia tuh bakal dihitung sebagai makan 3 kali dan minum 3 kali Kalian bisa liat tuh Gue habisin 6 milk dan dia langsung stuff full Ini gue zoom lebih dekat lah ya Mungkin biar lebih gampang Kalian liat yang warna pink yang itu Gue kasih dia makan 6 kali teman-teman Dia bakal langsung mendekati warna putih Kalau boleh gue bilang itu kayaknya udah putih ya hitungannya ya Kalian bisa liat sendiri Jadi ya Kalau kalian pengen ternak silkworm Yang paling mudah ya pasti warna putih teman-teman Karena makanan dan minumannya Dua-duanya tuh Punya efek warna putih teman-teman Kalau kalian pake warna lain Water bucket tuh gak ada mengubah warna gitu Jadi ya Ngubah warnanya agak lama teman-teman ya Dan semakin dekat warna silkworm kalian Dengan warna bold yang kalian mau Itu dia bakal semakin Ya kemungkinan dia untuk dapet yang warnanya sama Yang lebih besar teman-teman ya Ya gue tau ini agak bingung sumpah Kalau kalian bingung pokoknya komen di bawah teman-teman ya Mungkin kalau kalian penasaran lagi Kalian gue jelasin kurang jelas gitu kan Memang kenapa semuanya milk bang? Ya sesuai yang gue sebutin tadi teman-teman ya Karena ini tuh kasus spesial doang Untuk warna putih gitu Kalau kalian Oke lah gue kasih contoh lah teman-teman Kalau kalian misalnya pengen ternak silkworm warna merah gitu lah Kalian kasih makan tomato 3 kali Water bucket 3 kali gitu ya Di hari pertama begitu Tapi di hari selanjutnya kalian gak perlu Gak perlu 3 kali 3 kali teman-teman Untuk hari-hari selanjutnya cuma 1 kali 1 kali doang Dan by the way Kalau kalian nanya bang Ini kapan bisa diharvest bang silkwormnya Silkworm tuh bisa diharvest di hari yang kedua teman-teman ya Jadi ya Bukan besok Berarti lusa teman-teman Lusa gue sudah bisa harvest ini Punya silkworm Nanti lah pokoknya nanti Kalau lusa gue balik Gue bakal record lagi Gue bakal tunjukin kalian Apa yang gue dapetin Dan segala macem gitu lah Oke kurang lebih kayak gitu aja teman-teman Gue bakal kasih makan semuanya Pokoknya kalau kalian bingung apapun Kasih tau aja gue di bawah Nanti gue bakal bantu jawabin Gue bakal jumpa kayak lagi Dalam 2 hari kurang lebih Halo teman-teman Kita jumpa lagi Ini 2 hari setelah gue record kemarin Dan ketika gue bilang Silkworm tuh bisa diharvest dalam 2 hari Maksud gue tuh gini teman-teman Kalian bisa range ya Kalian bisa Ini gue lupa sebut gitu ya Nah jadi kalian bisa lihat Ini ada age di bawah situ umur Jadi disini tulisannya 1 hari 23 jam 40 menit 57 detik Nah teman-teman Kalian tuh sudah bisa harvest silkworm Waktu umurnya 2 hari teman-teman Jadi 2 day gitu Jadi kurang lebih sekitar Sekitar 20 menit lagi Gue udah bisa harvest Untuk pertama kali gitu ya 48 jam setelah kalian Taruh silkworm kalian Jadi kalau misalnya kalian Taruh silkworm kalian Jam 6 malam teman-teman 6 sore 6 sore 6 sore Berarti lusa Pukul 6 malam Nah 6 malam lagi 6 sore juga Kalian sudah bisa harvest teman-teman 48 jam baru bisa nge-harvest Nah setelah itu Kalian bisa harvest setiap 24 jam Jadi jam 6 terus harvestnya ya Jadi gak berubah teman-teman Jamnya oke So gitu aja Gue bakal ngurus-ngurus barang sedikit Dan ini gue udah kasih makan ya Gue spam milk doang Gak ada kasih makan yang lain Egg gak ada Segala macem Gak ada teman-teman Milk doang Oke ini dia teman-teman Ini udah siap untuk di harvest Kalian bisa lihat sendiri Dia ada tulisan kuning gitu Punch to collect silk Jadi ini udah jelas banget lah Umurnya udah 2 hari 2 menit teman-teman Kelewatan 2 menit Gak apa-apa lah ya Nah jadi Harvest aja Kalian bakal dapat 1 sampai 10 thread Dia tuh random teman-teman Setau Oh tuh Langsung hoki 10 teman-teman Dia bakal dapat yang Warnanya tuh sesuai dengan Silk one kalian Ingat teman-teman ya Jadi kalau kalian bikin dia Warna putih Ya dia pasti otomatis Warna putih terus tuh Kalian misalnya ada 1 Ada 8 Ada 9 gitu kan Agak random gitu ya Jadi kalau kalian kasih dia Makan tomato gitu-gitu Warna merah Ya dia bakal kasih silk Warna merah gitu Ya tergantung warna silk one Nah pokoknya Tapi kalau kalian ada Di situasi teman-teman Biasanya di hari-hari awal Kecuali white Kalau white mah gampang banget Soalnya warna white tuh Paling gampang didapat teman-teman Jadi kalau kalian pengen Buat warna yang lebih ekstrim gitu kan Kayak ungu misalnya Ungu tuh paling sering tuh Kalau kalian pengen Buat warna ungu Dia kan agak lama teman-teman Soalnya minumannya kan Mereka pakenya water bucket Kalian gak punya minuman Warna ungu gitu kan Jadi agak lama Di hari-hari awal Karena ada kemungkinan besar Untuk dapetin warna grey Teman-teman Atau abu-abu ya Karena ya warnanya tuh Belum Ya belum pas aja gitu Tapi nanti Kalau dia udah warnanya Jadi ungu Baru dia dapat Trade ungu Karena dia bisa dapat grey Jadi kalian kalau udah 200 Kalian tinggal klik aja Dimanapun Terserah Kalian bakal dapat Bolt Nah ini yang bakal kita jual nanti Teman-teman ya Oke kita bakal half-fresh dulu Ini semuanya Kita cuma punya 50 sih ya By the way Kalau kalian pengen tau Kurang lebih jumlah bolt Yang kalian Jumlah bolt Jumlah trade yang kalian dapetin Kalian tinggal kali aja Apa namanya Jumlah silver one kalian Dikali 5,5 Teman-teman Itu bakal Eh kok ini belum Bentar Oh ini masih kurang 2 menit Teman-teman Kalian tinggal kasih aja Worm Dikali 5,5 Jadi kan gue punya 50 sih Worm Kalau gue rata-ratanya Bakal dapat 5,5 5,5 dikali 50 275 Trade sekali collect Teman-teman Ini aja udah 250 gitu ya Lebih dari target Malah Oke So kurang begitu aja Gue bakal nge-harvest ini Bentar lagi Habis itu gue tinggal ulangi ini Besok Lusa Besoknya lagi Besoknya lagi Besoknya lagi Besoknya lagi Besoknya lagi Besoknya lagi Sampai umurnya ini Teman-teman ya Itu 20 hari Jadi ya Kemungkinan besar ini Video bakal di update Tahun 2023 Jadi ya Selamat Tahun baru Teman-teman Buset Ini masih 2022 loh Belum Natal malah Gue udah siapin upload Selamat tahun baru Teman-teman ya Oke Gue bakal Arvise-arvise ini dulu Sampai 20 hari ke depan Sampai jumpa Tahun depan berarti Halo teman-teman Jumpa lagi bareng kakek Setelah tahun baru Jadi Selamat tahun baru Gitu loh Udah 1 tahun gak ketemu Coklat bapak-bapak Biasa ya Jangan ketawa Jadi intinya Seluruh kita sudah Bekerja keras Dan mereka sudah Meninggal Nanti gue kuburin Dengan baik Teman-teman ya Kalian bisa lihat Umurnya 20 hari Eh kok 20 hari 20 jam ya Lama banget ya Hmm Oke Biasanya 20 hari Sudah kelar gitu Nah teman-teman Jadi kita langsung Cek aja jumlah ini Profitan yang dihasilkan Dari seluruh kita Yang telah bekerja keras Yang telah kita rawat Sepenuh hati Seperti Iklan apa itu Iklan kecebang Oh kalau tidak salah Nah Jadi gue dapet 47 shield Dan gue pengen Eee Kasih tau gue Kayaknya gue miss 1 kali gitu Seinget gue ya Di awal-awal Waktu gue masih lupa-lupa gitu kan Gue miss 1 kali harvest Teman-teman Jadi gue kelewatan 1 hari Harusnya Dari 50 shield worm Kalian bisa dapet Sekitar 50 ball Harusnya teman-teman Perhitungan rata-ratanya tuh Biasanya 1 worm Kalau di harvest Semua 18 kali Itu dia bisa dapet 1 ball minimal Setau gue Jadi ya harusnya Kalau gue harvest ini dengan benar Gue bisa dapet 50 ball Soalnya 1 kali harvest Dapet kayak 250 Sampai 275 Thread gitu Jadi itu 2,5 ball Dan gue punya kayak 47,5 Jadi ya Kalau gue harvest 1 kali lagi Harusnya 50 Harusnya ya Jadi ya begitu teman-teman Mohon maaf Agak pelupa gitu Dan milknya masih ada sisa ya Ternyata ya Wow Ini gue gak tau Ada kecampur atau enggak Teman-teman Karena ya Gue tuh juga ada Ternak shield worm Di world lain Dan kebetulan Dia juga minumnya milk Gue takutnya kecampur Tapi ya gak masalah Teman-teman ya Soalnya ya 2,400 Harusnya udah lebih dari cukup Dan gitu aja Kita langsung Apa ya Tinggal jualan sih Teman-teman Gak ada yang spesial Jujur aja Untuk ball ini Kalian bisa lihat Ini ada 47 Kalau kalian pengen jual Threadnya juga oke sih Walaupun jujur Thread Gue punya ide kayak gini Gak tau bagus atau enggak Gue pengen buat kayak Karena ini kan Video shield worm tuh Biasanya butuh kayak Satu bulan gitu ya Untuk dibuat Nah Kayaknya gue pengen Kayak setiap bulan Gue buatin video shield worm Tapi beda warna Teman-teman Jadi kita bisa lihat Warna apa Yang paling efisien Begitu Profitnya gitu ya Jadi ya Nanti ada perhitungannya juga Kita bisa lihat Apakah misalnya White nya double WL Kalau yang red Triple WL Siapa tau Kita kan gak tau Teman-teman ya Jadi ya Menurut kalian gimana Kalian boleh komen di bawah Teman-teman Kalau kalian setuju Gue bisa buatin gitu ya Satu bulan satu Beda warna gitu kan Nah Nantilah Kalian komen aja teman-teman Kalau kalian pengen lihat Seperti itu Nah intinya kita bakal jualan Ini si obol Setau gue tuh Terakhir kali gue cek Di tahun lalu Maksudnya bulan Desember Ya sekitar Tiga minggu yang lalu Teman-teman Itu harganya Sekitar 7 WL each Untuk bolt yang warna putih Teman-teman Tapi nanti gue bakal tulisin Harganya yang paling update Di screen kalian Ingat 7 WL each Bukan 7 Pro L Kalau 7 Pro L Gue cuman dapet Kayak 6 WL disini Wow Itu bakal sakit hati banget Sumpah Dan kalau lebih kekit aja teman-teman Gue bakal jualan Kalian bisa pergi ke Buy Silk Yang ada beberapa kali link Menyebabkan banget Tapi ya Mau gimana Dan yang kedua adalah Kalian bisa ke DCI Hemo teman-teman Di Buy Silk Gue bakal taruh linknya Di pin komen di bawah Karena kalian tau lah Gue walaupun tidak dibayar Gue ingin membantu kalian Mantap Baik banget kakek Gue bakal jualan dulu teman-teman Semoga cepat sold Sampai jumpa ketika sudah sold Waktunya kita collect Profitnya kita teman-teman Jadi hasil kerja keras kita Selama 3 minggu terakhir Plus waktu untuk jual Jadi ya Mendekati hampir 4 minggu lah intinya Kita liat teman-teman Apakah dia worth it Sebagai lazy profit Ya Kalian sih yang bisa menilai Cuman nanti gue kasih opini gue juga Harganya sama teman-teman 7 Pro L Sayang banget gue kelewatan 1 kali Harvest gitu kan Kalau enggak mungkin gue bisa dapet Jadi 350 WL disini ya Mungkin Mungkin Misalnya 3 bot lagi teman-teman Lumayan banget 329 Langsung gas aja ke modal Modalnya teman-teman Modalnya dari yang gue catat dibukti 3 minggu yang lalu adalah 214 WL teman-teman 200 WL untuk warm Karena gue beli 4 WL each Habis itu gue beli milk 200 Pro L 2400 Berarti 12 WL Habis itu gue simpan Antinert 60 BG For 2 WL teman-teman Sisa 25 Lumayan ya Hmm Lumayan banget teman-teman Berarti modal kita tuh 214 WL 214 WL tuh Kalau kita kurangin Berarti profitnya 115 WL teman-teman 115 WL 115 WL tuh berarti Sekitar 50% Dari modal kita teman-teman Soalnya modal kita kan 200an Kita dapat 100 lebih dikit gitu Jadi ya 50% Untuk silkworm yang white teman-teman Ini gak bakal sama Untuk yang lain gitu Jadi untuk red Blue Purple Green Yellow Itu semuanya bakal beda-beda Teman-teman Soalnya kan tergantung Makanannya harganya berapa Kemudian kalian hoki atau enggak Kalian miss atau enggak Dan segala macem begitu ya Nanti Kalau kalian misalnya setuju Gue buatin video yang Untuk silkwormnya Setiap warna Setiap bulan Kalian kasih tau gue Teman-teman ya Jadi kalau kalian mau Gue buatin Kalau kalian gak mau Ya ngapain gue buatin gitu kan Gak ada gunanya Kalau kalian gak mau nonton gitu kan Percuma Buang-buang waktu aja gitu kan Mending gue muli Dan Kalau lebih kayak gitu aja Teman-teman Untuk video kali ini Menurut gue White ini yang paling cocok Untuk pemula ya Terutama bagi kalian yang pengen Mulai pertama kali Jadi karena dia tuh Paling gampang Kalian gak perlu mikir Makan-minum Makan dengan minum Itu sama teman-teman Milk aja Udah cukup Tidak usah banyak-banyak ya So Kalau begitu aja Sampai jumpa Di video berikutnya